Mas Doni itu orang yang humoris, menyenangkan dan sangat serius dalam bekerja. Kebetulan saya adalah model iklan bersama Mas Doni di salah satu minuman energi iklan yang berseri-seri gitu ya, dari tahun 2004. Jadi kita nanti tanggal 25 April itu mau ulang tahun si produk ini, yang ke-20 tahun gitu. Jadi saya pikir Mas Doni juga akan datang, karena itu dari kami usia muda banget gitu. Juga sama Tris John, ada Mbah Marijana dan sebagainya. Kaget aja kemarin dengar masuk rumah sakit, belum sempat nengok, saya kira karena beritanya kan simpasiur, apakah sakitnya parah atau tidak gitu. Banyak banget, kita pernah syuting bareng komodo kan, iklan itu bareng komodo di Labuan Bajo dan Mas Doni bantu kita untuk gak usah takut sama komodo. Katanya gue lebih nabutin dari komodo. Orangnya humoris banget dan membuat suasana kerja itu jadi menyenangkan, jadi gak capek. Padahal kadang-kadang lokasinya juga sulit ya di luar Jawa dan sebagainya. Bu terakhir, kamu kapan? Aku udah gak ketemu cukup lama sama Mas Doni. Tapi biasanya kadang-kadang juga ada kontakan seperti itu. Tapi saya benar-benar gak tahu kalau dia keluar masuk rumah sakit. Orangnya gak pernah kelihatan, mau kelihatan sedang susah. Selama saya tahu ya, kalau lagi ada masalah atau kalau lagi ada kesulitan, dia gak pernah cerita, gak pernah minta tolong atau apa. Ya, orang sakit, 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 sakit. Terbiasa juga gitu. Saya cukup mengejutkan gak sih dengan kabar duka ini kemarin? Iya lah, saya tadinya mau sempat mau nengok gitu. Tapi kan kita baru tahu dua hari lalu ya. Dan kabarnya kondisinya katanya gak apa-apa. Tapi ternyata mungkin ini yang terbaik dari Allah SWT. Mohon doanya, semoga almarhum dimaafkan segala kesalahannya. Diterima amal ibadah dan iman Islamnya di lapangkan kuburnya. Mudah-mudahan Mas Doni mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih.